7 Ular Terbesar Bila umumnya ular sanca kembang memiliki panjang tubuh sekitar 5 sampai 8 meter, namun sanca kembang yang satu ini mampu mencapai panjang tubuh sekitar 10 meter atau hampir 2 kali lipat. Ular yang dikenal melumpuhkan mangsanya dengan melilitkan, melumpuhkan dan menelan hidup-hidup tubuh korbannya ini ditemukan di Amerika Selatan. The Guinness Book of World Records pada tahun 1991 mencatat ular yang memiliki berat 158 kg ini sebagai predator terpanjang dan terbesar di dunia. Hutan-hutan di Asia Tenggara mulai dari Kepulauan Nikobar, India, Burma hingga Indochina, kemudian ke Selatan melewati Semenanjung Malaya hingga ke Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi dan ke Utara hingga Filipina adalah habitat penyebaran ular yang bisa mencapai usia lebih dari 25 tahun ini. Anaconda hijau atau Eunectus murinus merupakan salah satu ular terpanjang dan terbesar di dunia berikutnya. Ukuran terpanjang dan terberat yang pernah dicatat yaitu 8 meter dengan berat sekitar 250 kg. Anaconda ini dapat ditemukan di hutan hujan Amazon Amerika Selatan. Anaconda besar dapat memakan mangsa besar seperti tapir atau rusa, tetapi makan besar tersebut tidak teratur dikonsumsi olehnya. Ada banyak cerita lokal dan legenda mengenai Anaconda sebagai pemakan manusia, namun hanya sedikit bukti untuk mendukung hal tersebut. Ular yang mengerutkan badannya untuk menaklukkan mangsanya ini dikenal juga sebagai hewan yang kanibal, yaitu di mana Anaconda betina besar memakan Anaconda jantan yang lebih kecil. Foto seekor ular jenis piton dalam kondisi mati dan diangkat menggunakan eskavator membuat heboh pengguna jejaring sosial Facebook pertengahan tahun 2010 lalu. Ular raksasa ini kabarnya ditemukan di pedalaman Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saat menggalian fondasi suatu bangunan proyek, salah seorang pekerja yang menggali tanah dengan menggunakan eskavator, terkejut melihat kucuran darah mengalir. Setelah diteliti, terlihat alat eskavator yang mengenai kepala ular raksasa itu. Diperkirakan ular raksasa tersebut sudah berusia ratusan tahun, dengan panjang 16,7 meter dan memiliki bobot mati 300 kg. Masih tentang ular piton atau ular sawah yang termasuk sebagai ular terbesar di dunia. Kantor berita Associated Press melansir seekor ular piton sepanjang 14,6 meter yang berdiameter sekitar 20 cm dan berat sekitar 449 kg telah berhasil ditangkap. Ular ini ditangkap oleh suku kubu di Pulau Sumatra pada akhir 2003 lalu dan kemudian dibawa ke kebun binatang di Curug Sewu, Kabupaten Kendal. Di kebun binatang ini, ular piton diberi makan 3 hingga 4 ekor anjing dalam sebulan. Ular jenis ini suka tinggal di hutan kayu, semak belukar, dan seringkali ditemukan di daerah-daerah yang dekat sungai dan danau. Semua piton tidak berbisa, namun di beberapa kasus, jenis ular ini dilaporkan juga pernah menyerang dan memangsa manusia. Ular terbesar selanjutnya adalah Titanoboa cerejonensis. Beberapa ilmuwan di Kolombia berhasil menemukan fosil monster prasejarah yang diduga sebagai ular terbesar di dunia yang pernah hidup di bumi. Ular yang diberi nama Titanoboa cerejonensis ini diperkirakan memiliki berat lebih dari 1 ton dan panjang hingga hampir 14 meter. Beberapa ilmuwan yakin jika ular ini hidup di bumi sekitar 58 hingga 60 juta tahun yang lalu. Alih geologi David Pauli yang memperkirakan ukuran dan bobot Titanoboa berdasarkan posisi fosilnya yang ditemukan di sebuah tambang batu bara di wilayah tropis cerejon, Kolombia. Setelah 23 tahun melakukan penelitian, pada bulan Mei tahun 2009 lalu, seorang ayah Mike Warner dan anaknya Greg, mereka menemukan sekor ular boah hitam besar. Ular yang memiliki panjang 40 meter dengan diameter badan 2 meter ini ditemukan di Amazon Amerika Serikat. Yang menarik, warna tubuh anakonda ini bukan hijau, melainkan coklat gelap. Kira warnanya itu, penduduk lokal menyebutnya dengan boah hitam atau yakumama yang bila diterjemahkan berarti ibu perairan. Ular yang tersebar di hutan belantara Amazon ini berhasil ditemukan setelah 12 hari pencarian. Disebut-sebut juga, ular besar ini dapat menerkam sekor monyet yang sedang berada di pohon secepat kilat. Dan ular terbesar di dunia yang terakhir adalah anakonda raksasa, sucuri ju gigante, masih dari sungai Amazon berhasil. Kira ukuran yang sangat besar, konon sungai Amazon terbentuk karena pergerakan jenis ular anakonda raksasa yang hidup di kawasan perairan ini sejak dahulu kala. Dan karena curah hujan yang cukup tinggi pada kawasan Amazon, maka satu ular tersebut merayap tercipta genangan lumpur yang dalam. Pertumbuhan panjang ular raksasa ini dapat mencapai 80 meter, berat mencapai 5 ton, dan berdiameter 80 cm. Suku asli Amazon percaya, ular anakonda raksasa ini dapat menelan sekor banteng bulat-bulat, bahkan dapat merembukkan sebuah truk dengan lilitannya. Itulah 7 ular terbesar di dunia yang berhasil ditemukan versi on the spot. Ketika seorang reporter ataupun presenter memberitakan suatu kejadian, terkadang mendapat halangan atau kejadian yang tak terduga dan mengundang tawa. Karenanya jangan kemana-mana, sesaat lagi 7 adegan lucu presenter akan hadir tetap di Trans7.